Sepanjang sejarah, kita sudah pernah menyaksikan banyak pemain dengan karir yang panjang. Pemain-pemain yang karirnya bertahan hingga puluhan tahun. Pemain seperti Karim Abdul Jabar, Vince Carter, dan Kobe Bryant merupakan beberapa pemain dengan karir terpanjang. Tapi, bagaimana dengan pemain dengan karir terpendek? Siapakah pemain tersebut? Dan, seberapa sebentarkah karirnya di NBA? Pada hari ini, Indah Basketball akan membahas tentang James Ann Curry, seorang pemain dengan karir terpendek di NBA. Penasaran dengan kisah uniknya? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. Curry merupakan seorang pebasket bertalenta. Semenjak SMA, ia telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi seorang pemain basket pro yang hebat. Saat masih SMA dulu, Curry pernah mencetak berbagai catatan mengagumkan. Mulai dari poin terbanyak yang dicetak oleh freshman, poin terbanyak yang pernah dicetak oleh junior, nyaris mencetak quadruple double, dan masih banyak lagi. Pokoknya, Curry benar-benar merupakan seorang monster saat ia masih SMA dulu. Usai menyelesaikan SMA-nya dengan sangat sukses, Curry pun bermain untuk Oklahoma State University. Curry tetap berpenampilan bagus di level basket kuliahan. Ia bahkan sempat mendapat penghargaan All Big 12 saat ia masih kuliah dulu, yaitu sebuah penghargaan bergengsi yang saat itu juga diterima oleh beberapa pemain elite seperti Kevin Durant, Brandon Russ, dan Mario Chalmers. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Curry pun mendaftarkan diri ke draft NBA 2007. Saat itu, ia terpilih di urutan ke-51 oleh tim Chicago Bulls. Karena terpilih di urutan yang rendah, kesempatan Curry bermain di NBA pun menjadi tidak terlalu besar. Di musim pertamanya ini, ia lebih sering ditempatkan di NBA D-League, yaitu sebuah liga kecil yang masih punya hubungan dengan NBA. Curry bermain dengan bagus di D-League. Sayangnya, penampilan bagusnya rupanya belum cukup untuk membuat jika Go Bulls puas. Curry tidak pernah dipanggil untuk bermain dengan Bulls di musim perdannya ini. Akhirnya, di musim pertamanya, Curry pun tidak bermain selama satu detik pun di NBA. Usai tidak pernah dimainkan, pada bulan Juli 2008, Curry pun dilepas oleh Chicago Bulls. Usai dilepas oleh Bulls, Curry pun melanjutkan karirnya di Eropa dan NBA D-League. Curry jelas tetap mempunyai mimpi untuk bermain di NBA. Dan untuk memwujudkannya, ia selalu berusaha berpenampilan bagus di setiap pertandingan agar suatu saat terdapat sebuah tim NBA yang mau mengontraknya. Usaha Curry pun terbayar dengan baik. Pada bulan Januari 2010, LA Clippers memberikan kontrak selama 10 hari kepada Curry. Curry pun sangat gembira saat itu. Ia sangat yakin bahwa mimpinya untuk bermain di NBA akan terwujud pada kesempatan kali ini. Tanggal 25 Januari 2010 pun akhirnya menjadi debut Curry di NBA. Semua orang-orang di league menyaksikan pertandingan tersebut. Rekan setim Curry di league datang. Dan bahkan NBA di league saat itu juga ikut mendokumentasikan debut Curry ini di NBA. Ya, saat itu belum terlalu banyak pemain di league yang bisa masuk ke NBA. Sehingga momen Curry bisa bermain di NBA ini merupakan momen langka yang menggembirakan. Curry pun kemudian masuk ke locker room. Bertemu dengan para pemain serta pelatih. Saat yang ia tunggu pun tiba. Ia akhirnya duduk di bench NBA. Game berlangsung dengan ketat saat itu. Kedua tim berhasil balas membalas poin. Dan sebagai pemain baru yang kurang jago, Curry pun tidak dimasukkan di tengah perang tersebut. Di sisa waktu 3,9 detik, di saat Clippers sudah pasti kalah, pelatih pun akhirnya memasukkan Curry ke lapangan. Curry saat itu tidak sempat melakukan banyak hal. Ia hanya mampu berjalan sedikit. Dan waktu 3,9 detik pun habis. Setelah game tersebut, Curry tidak pernah lagi bermain di NBA. 3,9 detiknya tersebut pun akhirnya menjadi lama waktunya bermain di NBA. 3,9 detik tersebut juga akhirnya menjadi rekor NBA dalam urusan karir terpendek. Mengalahkan rekor sebelumnya, yaitu 9 detik yang dipengang oleh Alex Kels di tahun 2006 yang lalu. Usai tidak pernah dimainkan lagi, Curry pun melanjutkan karirnya bermain di Eropa dan di league. Curry tidak memiliki karir yang terlalu panjang. Di tahun 2014, Curry memutuskan untuk pensiun usai mengalami cedera parah. Baiklah, itulah tadi James Owen Curry. Seorang pemain dengan karir tersingkat di NBA. Karirnya di NBA memang berlangsung sangat sebentar. Tapi paling tidak, ia sudah berhasil menggapai mimpinya sebagai pemain NBA. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.